Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Samurai Warriors kita Dimana kita akan melanjutkan story dari Okuni, si Hyde Priestess Yang udah naik rank ke rank 9 Oke langsung aja kita menuju ke stage keempatnya di Dance of Kanawakajima Untuk menghentikan pengejaran Mitsuhide, Goemon mengorbankan dirinya untuk tinggal di belakang dan menahannya Okuni nurut dengan keinginan Goemon dan dia pun lanjut untuk kabur Setelah beberapa hari kabur, dia pun tiba di Kanawakajima Dimana dia bertemu dengan dua penguasa kuat Yaitu Shingen Takeda dan Kenshin Uesugi Yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pertempuran penentu Oke teman-teman, ini dia Dance of Kanawakajima Pertempuran di lapangan Tapi kita gak tau apakah ini Kanawakajima yang keempat Yang biasanya itu stage pertama dari Shingen dan Kenshin Atau Showdown at Kanawakajima stage terakhir Gak tau kita, nanti kita lihat Anyway stage ini merupakan stage di lapangan Antara Okuni, kita melawan pasukan Takeda dan pasukan Uesugi Ada tiga pasukan disini Time limit dari battle ini adalah 60 menit Oke teman-teman langsung aja kita lihat senjata Okuni Kita akan menggunakan Butoh Gaseng ini aja Senjata ini maksimum attacknya 8 Bisa attacknya 30 Ada elemen kematian Ada atribut range attack plus 17 Life plus 16 Dan terakhir attack range plus 17 Untuk item kita akan menggunakan power browser Hemikos run, kappa emulet, moonstone dan Matsukaze saddle Tapi moonstone kita ganti aja dengan Apa ya yang bisa menunjang kita Range defense mungkin Ayo udah boleh lah itu lah Vixen Tail Oke Bodyguard kita tipu lagi Nomornya 4 Colornya lilo Ordernya charge Next unit info di pihak pasukan Okuni Hanya ada kita yaitu Okuni Sedangkan di pihak pasukan Takeda Ada sih ngen Takeda Bersama Nobukado Takeda Kansuke Yamamoto Dan Masu Nobukosaka Oke berarti ini Kanawakajima yang pertama nih Maksudnya yang keempat Yang pertama kali di stage mereka ini Bukan yang terakhir Karena pertempuran Kanawakajima yang Ada di game ini yang keempat Yang 1, 2, 3 nya gak ada Maksudnya gak Di game ini gak diceritain Selanjutnya ada Yukimura Sanada Bersama Kunoichi Nobushigi Takeda Masato Yonaito Dan terakhir ada Nobufu Sababa Bersama Masata Nehara Sedangkan di pihak pasukan Uesugi Ada Kenshin Uesugi Bersama Yushikyo Murakami Tomonobu Saito Dan Yataro Onikojima Kage Iye Kakizaki Kage Iye Kakizaki Kagetsugu Amakasu Kagetsu Nanawe Bersama Shigenaga Honjo Dan yang terakhir ada Sadamitsu Usami Bersama Katsunaga Irobe Detail mapnya Kita di dekat Itu ya Hachiman Barat Tapi di atasnya dikit Terus Ada Zenkoji juga Tempat pelarian pasukan Uesugi Kalau keadaannya Memburu Terus ada Gunung Saejo Tapi Gunung Saejo nya Udah ada musuh disitu Kayaknya Yukimura Udah tiba disitu ya Kenshin nya udah bergerak tuh Di bagian kiri Dia tuh kiri bawah Selanjutnya ada Kage Izu Milik pasukan Takeda Dan terakhir ada Hachiman Barat Story nya Kalau temen-temen tadi Nggak sempat baca Dan terakhir Victory Condition Kita di battle ini Kita akan menang Apabila Pasukan Takeda Dan Uesugi mundur Dan kita akan kalah Apabila Ukuni yang kalah Oke langsung aja Kita mulai Jangan terlalu lama Ada Katsin Aku Dimana Ada bicara dia lucu juga Ayo kita cari tau Ini di camp Singen nih Seharusnya Lagi momen ini Why do you skull Ampun Agak mengerikan ya Farkas apa Serius mengerikan Apakah aku berani Untuk menanyakan arah Musiku Bersiaplah untuk Akhirnya Tahan mereka Sampai pasukan kedua Tiba Sungguh Ghastly Kira-kira Akal aku menari Untuk mereka Apakah mereka Akan berhenti Untuk satu hari Mungkin tempat yang Lebih mencolok Perhatian Adalah gunung ini Ini gunung yang Sedang kita berada Ini gunung Chao Su Mari kita menari Disini Waduh Muncul Yoshinobu Takeda Langsung aja Kita kalahkan David Yoshinobu Takeda For the sake of Blablabla Mungkin aku juga bisa Bertemu dengan Komandannya Secara langsung Oke persiapan Untuk Menarinya Sudah selesai Dan ada Cutscene lagi Wis Tapi ini masih Di campnya Shingen Siapa itu Menakjubkan Tapi konflik ini Masih belum berakhir Gak ada yang Berhenti bertarung Ayo pergi Dan bertemu Dengan Shingen Takeda Pergi dan bertemu Dengan Kenshin Waduh Kita disuguhi Dua misi Kita bertemu Dengan Kenshin Aja Teringat Storynya Si Masamune Ya temen temen Sekilas Oke kita Abaikan yang lain Dulu Sebenarnya Di stage ini Kita bisa Dapatin Item unik Temen temen Tapi kalau kita Dapatin Gagal Misi Yang lain Jadi nanti Aja lah Kalau memang Masih bisa kita Dapatin Nanti kita Coba Dapatin Karena Syaratnya Tuh Gak terlalu Ini Maksudnya Kita gak Ngalahin Siapapun Tapi kita Ngalakuin Sesuatu Pertempuran Bukan tempat Untuk Women Katanya Pergilah Sungguh Seorang gentleman Yang kukuh Gak terlalu Tahu Onikojima Sub Officer Boleh Kita Kalahin Oke kita Sudah bertemu Dengan Kenshin Weshugi Dan kita Sudah lupa Rencana kita Bertemu Dengan Shin Karena memang Salah satunya Harus Gagal Gimana Cara menarik Perhatian Kenshin Kalau Mungkin Tuan Kenshin Akan tertarik Dengan Kalau Aku Bisa Mengilihkan Yondernya Sinemesisnya Yaitu Yukimura Sanada Mari kita Kalahkan Yukimura Sanada Mungkin Tuan Kenshin Bakal Sedikit tertarik Dengan kita Siapa Kamu Tuan Yukimura Dia ini Mata-mata Beneran Maaf Kayaknya Ada salah Paham Mata-mata Bangkit Dan bertarung Gitu Kita kalahkan Dulu Si Okunih Karena dia Yang menghasut Yukimura Kalau Dia tuh Ngatain Kita tuh Mata-mata Bukan Udah Bilang Kalau Ini Itu Salah Paham Wah Ada lagi Misi Escape To Kaizu Castile Tapi Tuan Yukimura Orang Yang Georges Katanya Stallion Of The Men Itu Kayak Macam Gak Stallion Sudahlah Kita Kalahkan Aja Yukimura Tapi Ini Kita Disuruh Pilih Misinya Kita Mau Kalahin Yukimura Atau kita Kabur Ke Kastil Kaizu Kita Kalahin Yukimura Aja I Think We Should See Other People Oh Kamu Memang Mata-mata Uesugi Dan Gagal Mesi Kaizu Seharusnya Kok Masih Belum Setelah Ini Kak Itu Dia Escape Into Kaizu Castile Has Will Oke Kita Sudah Mengilihkan Yukimura Sungguh Disayangkan Aku Harus Memperlihatkan Punggungku Kemusuh Dia drop Apa By the way Menghilang Where is Our Horsi Nih dia Yukimura Sudah Dikalahkan Yuk Nobu Fusa Baba Juga Mengalahkan Tuan Genshin Masih Menunjukkan Wajah Yang Serius Gitu Ya Istilahnya Masih Belum Ada Tanggapan Jadi Kita Sepertinya Harus Mengalahkan Tuan Seng Genta Keda Nah Tapi Sebelum Kita Selesaikan Misi Ini Kita Coba Dulu Ya Dapatin Item Unik Semoga Masih Bisa Tapi Biar Lebih Safety Kita Mau Save Dulu Nanti Kalau Kita Sudah Di Tengah Tengah Sini Disini Kita Save Sini Dan Kita Coba Dapatin Item Unik Caranya Itu Oh Bentar Kita Kalahkan Mereka Mereka Ini Siapa Siapa Sini Si Naga Honjo Katsunaga Irobe Oh Di Dekat Dekat Boleh Mana Shigenaga Honjo Dan Katsunaga Irobe Malah Officernya Disini Katsunaga Irobe Shigenaga Honjo Desu Ini Tapi Diluar Rencana Kita Anyway Serikat Mana Satu Lagi Tadi Ya Gini Siapa Tau Di Antara Mereka Ada Yang Drop Senjata Kan Lumayan Apa Apa Nge Hill Aja Kanetsuna Kagetsuna bukan kaget apa, kaget sunanawe mana sub-officermu kaget sunanawe kebelakang kita oh ini dia, seginaga honcho tadi dia berkamuflase dengan yang lain too bad for you, baru aja nge-charge tapi sudah sudah itu tapi ini kalau kita terlalu banyak kalahin takutnya gagal pula nih misi eliminate shingen yaudahlah, mari kita coba dapetin item unik caranya itu kita harus memukul drum yang ada di gunung chao su sebanyak 50 kali bukan yang ini kayaknya yang satu lagi nih, ada satu lagi nih coba ya, kita hitung dalam hati itu dia, enemy supply unit has been sighted dan dia itu menuju ke sudut kanan atas kalau gak salah jadi langsung aja kita kejar udah keliatan tuh dia berpisah dari prajurit-prajurit yang di kanan ini dia a valuable item has been found lanjut, kita lihat dulu di pihak shingen oke, masih ada tiga dan masih ada juga sub officer tuan shingen so, mari kita kalahkan tapi kalau kita kalahkan officer-officer pihak WSUGI bisa juga gak ya ya agak bingung karena takutnya salah langkah kan pada KO mereka-mereka ini tidak lucu ya eh maksudnya misinya gagal kok mereka KO gak apa-apa asal jangan misi gagal ah masa Nobuko Saka malah disana didekat ke steel KAIZU nah itu aja udah saling kalahin lumayan oh for shame dari tadi tidak ada yang drop senjata where we did go wrong kok tidak ada yang drop senjata kemana Masoto yuk turun turun juga Nobufusa iya pelit amat nih mereka gak ada yang drop senjata oki doki lah langsung aja kita kalahkan Nobukado yang didekat shingen setelah itu shingen dan terakhir Kenshin kalau memang dia masih ada niat bertarung ya karena bisa aja dia kabur disini hehehe kemana ke Zenkoji hello Nobukado nah akhirnya ada yang drop senjata setelah sekian lama dia kena tipuan kita yaa salah target Oke sini Lord Shinken Terlalu cepat Bah Kuat juga tendangan si Okuni ya Tinggi musuhnya melambung ke atas Live to fight another day Find philosophy Mana nih kuda kita Kita tinggal disini kah tadi Tuh dia Oke ternyata Tuan Kenshin gak mundur So langsung saja kita kalahin Oh iya kita termasuk jarang ngambil item disini Gak apa-apa lah sekedar tau lokasi temen-temen ya Disini ada item di dekat jembatan yang Sengaja dihancurin ya Biar musuh tuh gak bisa lewat situ Karena kalau bisa lewat kan langsung ke campnya Kenshin ya Sub indo by broth3rmax Oke Eh telat No you don't Oh for shame Fortune was not with us Attention is all mine Iya kah itu yang dia bilang Anyway they all stitched Tadi kita coba menari ya Untuk mendapatkan perhatian mereka Tapi mereka tidak peduli dan tetap bertarung Oleh karena itu kita harus menemui Salah satu komandan dan kita memutuskan Untuk bertemu dengan Kenshin Wessugi Nah tapi Tuan Kenshin biasa aja Jadi kita mau mencoba membuktikan kepada dia Kehebatan kita Dan kita nekat melawan Yukimura Ketika kita bertemu dengan Yukimura Kunoichi ngomporin ke Yukimura Kalau kita mata-mata ya Dan karena kita kalahin Kunoichi Kita dianggap mata-mata Tapi kalau kita tadi ke Kastil Kaizu Mungkin kita Masih dianggap Orang biasa lah gitu ya Setelah itu Tuan Kenshin tetap Nggak mempedulikan kita ya Jadinya kita harus mengalahkan Nemesisnya Untuk membuktikan Ke Tuan Kenshin Atau sekedar mendapatkan notice dia Tapi tetap tidak teman-teman Dan kita menyelesaikan stage ini Dalam waktu 11 menit 15 detik Kita mendapatkan senjata keempat Okuni Yaitu GK Senjata ini maksimum Atknya masih 8 Base atknya 41 Ada elemen listrik Atau petir Lebih tepatnya Dan ada atribut Musou plus 6 Sama life plus 10 Wajib kita Keep Kita dapat ban gasa Senjata pertama kita buang Butoh gasa Defense 10 Gak usah Gak usah juga Tak usah juga repot-repot Nah itu dia item unique Yang kita dapatkan Nama itemnya Battle Drum Item ini Hanya bisa digunakan Di lapangan ya Efeknya itu Drum ini bisa ningkatin Moral officer Di pihak kita Jadi mirip juga dengan Item War Drums Dari game Dynasty Warriors 4 Extreme Legend Dan Dynasty Warriors 3 Yang Extreme Legend Efeknya juga masih sama Tapi kalau disini Namanya Battle Drum Oke Okuni kita naik rank Ke rank 11 Dan titlenya berubah Menjadi Miko Apa ya itu Nanti coba kita cari tau ya Total XP nya 28.360 Skill point nya 1040 KO count kita di battle ini 289 Dari segi clear time Kita dapat rating A Item XP bonus C Mission completion A Musou KO B Overall ratingnya B Ini dia penambahan Start Okuni Dari rating-rating tadi Dan Masih belum ada skill Bagus yang bisa kita Beli Terpaksa kita simpan Atau mungkin Dah ada Oh Focus disitu Tapi kita juga Nggak terlalu ini Yang musuh attack ya Coba kita lihat lagi Mungkin Discern Dan yang ini Ada di bagian kanannya Life max Increase easier Nggak usah juga Kita fokus Nggak terlalu ini juga Yaudah kita Spend ke Elemen aja lah Karena senjata yang kita Dapatin Udah ada elemennya juga Dan biar menunjang Battle kita juga Lumayan Ningkatin itu ya Chance Untuk kita bisa Lebih Mantep Ngalahin musuh Oke teman-teman Stage terakhir Okuni adalah Dance of Azuchi Castile Dan dia ini Alur Stage nya mirip Dengan Magu Ichi Dan Keiji Jadi nggak ada Ruta atas Satu purut tebawah Dan nggak ada juga sih Ini Misi-misi yang hijau ya Jadi kita memang Otomatis bakal tetap Dapatin stage ini Terlepas disini Kita melakukan Upsi Kalau si Keiji Sama si Magu Ichi Kan dari stage pertamanya Sampai stage keempat tuh Ada misi hijau Di setiap stage nya Jadi kalau kita gagal Salah satu aja Kita nggak akan bisa Dapatin Stage kelima Atau stage terakhir Tapi kalau si Okuni ini Nggak ada sih Oke teman-teman Mari kita lihat Completion rate Dari misi si Okuni Sudah 44% Dikit Lagi udah mau setengahnya Nah misinya banyak disini Ini aja 5 6 7 8 9 10 11 12 Ada 12 misi Dan kita udah Dapatin 6 6 dari 12 Yang berhasil Hanya 4 Sedangkan 2 lagi gagal Nah di misi pertama Kanawa Kajima Dance Kita disuruh untuk Melakukan Tarian di Gunung Chausu Misi ini kita dapetin Di awal stage Dan otomatis Selanjutnya Setelah kita menyelesaikan Misi Kanawa Kajima Dance Kita dikasih 2 misi Apakah kita mau Ketempat Shingen Atau Ketempat Kenshin Dan kita memilih Ketempat Kenshin Setelah kita ketempat Kenshin Muncul misi baru Yaitu Destroy Unit Dimana kita harus Mengalahkan Yukimura Sonada Untuk membuat Tuan Kenshin Terkesan Tapi gagal juga tadi Nah Oleh karena itu Kita mencoba hal yang lebih ekstrim Yaitu Kick by Horse Ditendang oleh Kuda ya Dimana kita harus Mengalahkan Shingen Takeda Tapi tetap juga gak itu Tapi sewaktu kita Sedang berlangsung Misi Destroy Unit Muncul juga Misi ini ya Love's Retreat Dimana kita Disuruh untuk Mundur ke Kastil Kaizu Agar kita tuh gak dianggap Spy oleh Yukimura Tapi tadi kita memilih Untuk mengalahkan dia ya Oke gitu aja Berarti Stage ini bakal banyak nih Kita mainin Karena banyak misinya Dance of Azuchi Ada 5 misi Gak terlalu banyak Oh iya Kita lihat dulu Penjelasan Senjata Keempat Okuni GK Payung yang Diperkuat Dengan kekuatan Dari Moon Bulan Ya Mungkin ada itunya ya Ada spirit-spiritnya juga Mungkin bisa jadi Oke teman-teman Kalau begitu Sekian dulu video kita Kali ini Untuk story Okuni Yang keempat Di game Samurai Warriors Makasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton Semoga video ini Bermanfaat dan menghibur juga Tentunya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dimana kita akan Melanjutkan story Dari Okuni Si Miko Apa itu Nanti kita cari tau lagi Di stage terakhir Dance of Azuchi Castile Kayaknya ini Castile ya Semoga aja Iya